Hai assalamualaikum Hai apa kabar ya kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi blogger di smartphone ya ini saya sudah menginstall blogger di sini saat pertama kali kita baru selesai install dan kita ingin gunakan nanti dia akan minta akun email yang kita terdaftar di blogger nah disini saya gunakan ahi Aziz yang atas maka dia akan login kemudian ini di atas sudah ada blog ayo menulis Hai hadits ini belum ada belum ada postingan nah cara pertama kali ini kita akan melakukan posting begini caranya itu ada gambar pensil diklik kemudian taruh judul pos disitu saya contohkan misalnya sepohon kayu kemudian Hai konten pos nah konten poskan bisa di copy paste Hai contoh Hai disini Hai ini saya kasih contoh ya ya Hai Hai这i-coup tempatnya Hai ini saya kasih contoh di atas ini ada menebalkan ada miring ada tambah link kan sudah anggaplah sudah selesai ya nah yang luasannya sih di komputer tapi kan ini anggap aja kita lewat smartphone nah ini selesai klik selesai kemudian 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 disini foto foto bisa ambil foto-foto langsung atau bisa dengan pilih foto yang ada di galeri saya pilih yang ada di galeri ya ini 3 oke buka nanti fotonya akan masuk ke postingan ini nah kemudian label label ini postingan kita tentang apa misalnya tentang puisi eh salah pencet eh salah pencet sebentar label nah ini misalnya kan tentang puisi ya Hai tentang puisi kemudian kalau kalau di WordPress ya label ini kategori lah nah puisi di sini boleh puisi kemudian kategori penulis siapa penulisnya misalnya disini Hai abil aziz boleh di spasi boleh tanpa spasi ya saya spasi aja misalnya abil aziz atau supaya mungkin supaya rapi kalau di sini sudah kemudian ini ada tanda panah ke kanan ini diklik publikasikan dan nanti label ini jadi kalau label ini sudah ditulis seperti ini untuk selanjutnya seingat saya dia akan langsung muncul sebagai saran nah tinggal kita klik aja puisi ini misalnya kemudian kalau saya bikin konten lagi saya tinggal klik puisi abil aziz atau misalnya saya bikin cerpen saya bikin cerpen abil aziz nah begitu juga admin yang lain juga nanti kalau saya mengerjainya sama Hai memu mumpuh memobrikasikan publikasi gagal Oh mungkin ini lagi lemot ya Coba saya buka lagi saya buka lagi saya ini edit publis seperti ini faktor sinyal publikasi gagal faktor sinyal tapi seperti itu sudah caranya ya Terus gimana kita lihat ya Hai segarkan Aduh selesai disini tidak usah upload foto dulu jadi ini bisa disimpan sebagai draft ya untuk dilanjutkan nanti ini nah ini sudah jadi draft ya coba saya tes posting ya soalnya saya coba kalau menggunakan foto maka dia ndak bisa terposting bahkan hilang saya coba posting ya terpublis jadi postingan lewat di sini jangan pakai foto jadi kalau misalnya tidak mau di publis dulu ya sudah di simpan sebagai draft aja dulu nanti laut komputer baru ditambahkan dengan gambar ya kalau mau posting disini tanpa foto ya bisa juga tapi enggak ada fotonya posting tuh hilang lagi Oh ya sudah di publikasikan jadi seperti itu cara menggunakan ini ya kesimpulannya menggunakan aplikasi blogger lewat smartphone ini cocoknya untuk update tulisan apalagi tulisan itu hanya sekedar kita update aja dulu kemudian di simpan sebagai draft nah itu itu aman kalau kita mau menggunakan dia upload dengan fotonya maka itu seringnya gagal saya berkali-kali gagal ya gitu aja sharenya nah nanti ini baru dilanjutkan di komputer jika ini draft nanti tinggal tambah foto baru di publis begitu aja ya semoga bisa dipahami Hai lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum